Intro Welcome back to Radio Net Show Masih bareng gua Panji sama Natan dan juga Erevano Oke, dilanjut ya, jadi tadi tuh kita belum sempet nanyain nih Kira-kira Kira-kira punya ide lo ga sih di dalam atau di luar negeri gitu yang ibaratnya tuh kan jadi Apa sih cermina ah gua pengen kayak gitu ya Influence gitu lah Ada ga? Idolanya pasti yang tadi Bruno Mars sama Justin Bieber Begitu Kalo dari dalam negeri? Dalam-dalam negeri Glenn Fredly Glenn Fredly, ya Kayaknya dia genre-nya kayak jazz lo gitu Melo-melo gitu Something like that Melankoli Kelas Melankoli ya Terus kalo misalkan Kak Erevano sendiri itu buat inspira Kan ini udah single ketiga ya? Single ketiga yang debut mulai kapan? Debutnya tuh dari 2014 akhir Jadi almost one and a half hour Berkarir di industri Oh gitu Kalo boleh tau nih siapa yang mendorong Kak Erevano untuk ke Jakarta? Kan dari daerah kan? Terlalu risk kan gitu loh Didorong sama... Apa ya? Sama mimpi kali Oh iya Modal neger langsung Pengen mengejar ini ya Karir Iya pengen Karena emang kita seniman pasti pengen yang karyanya tuh pengen dinikmati banyak orang Bener 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 Awalnya ke Jakarta sebenernya mau sekolah gitu mau kuliah Cuman ya gak lulus di universitas yang kita inginkan sih Akhirnya gak tau jalan ketemu jalan Bandung setir Iya Dapet lah Bisa nyanyi dan seneng banget karena itu That's what I looking for Basicnya emang demen That's what I like Basicnya emang demen musik suka nyanyi gitu ya? Iya jadi dulu emang suka yang kayak yang aku bilang tadi suka ikut lomba-lomba gitu 17 Agustusan kan Terus kayak festival siswa antar sekolah antar ya banyak sih Dan emang suka aja nyanyi suka banget jadi kalo nyanyi tuh berasa gak kerja Jadi pengen punya pekerjaan yang gak berasa gak kerja Hobi dijadiin pekerjaan Iya Terus? Kalo untuk Kak Revano ini itu kan udah single ketiga nih Yap Mungkin kan tadi kita udah nanya kalo misalkan fansnya Fans siapa gitu kan kalo di Indonesia dan di luar negeri kan Iya Untuk kedepannya kira-kira Kak Revano ini Pengen duet gak bareng sama siapa gitu kalo dari dalam negeri? Kedepannya Pengen duet sama Raisa Sama Raisa Kayaknya udah gak diperbolehkan dia udah Iya tiba-tiba udah langsung Raisa ya Makanya paling pengen duet sama Isyana Oh yang masih single Oh iya boleh lah Boleh lah Yang masih available ya Iya Tapi sebelum-sebelumnya apakah udah pernah juga udah duet sama siapa gitu? Belum pernah duet sih kalo buat single tuh belum pernah duet Cuman pernah nge-recycle lagunya penyanyi senior Lagu senior Demi Yul Yang kau bukan dirimu pernah nge-recycle sekali Dan pas launchingnya pernah duet bareng juga Pernah duet bareng juga sama Nyanyin lagu itu Terus sempat dalam beberapa acara tuh nyanyi Kliennya tuh mintanya kita berdua yang nyanyi Oh iya Senior dan junior ya Pas gitu lah ya Pas lah Terus nih, kenapa milihnya nyanyi? Kenapa gak gitar? Kan gitar tuh lagi nge-trend banget kan kungsin cowok-cowok Iya Gitar juga bisa Iya Lebih cool Kayaknya kalo main gitar tuh lebih cool ya Jadi saya lebih expert dalam bernyanyi gitu Saya lebih pengen menyayat-nyayat hati orang yang Bisa juga Bisa kan Jadi kayak kita mau nembak pacar tuh pake lagu-lagu gitu Iya Pake puisi-puisi dari lagu-lagunya Lebih romantis Kalo gitar doang nanti pacarnya bingung Ini ngapain maksudnya Ngomong ngapa sih Ngomong ngapa ya Tapi kalo kita yang ini Dengar kalau Gimana gitu pasti langsung Yang dibelakang udah ya tahan ya Udah mulai Nah Terus Ada rencana buat album? Oh sure Jadi Pasti Most of singer pasti pengen punya album Ya Dan kita lagi dalam penggarapan Buat album Mini album aku nanti Masih dalam proses Kira-kira berapa tahun lagi? Kita gak tau mungkin setahun, dua tahun Oh amin Mungkin lebih cepat lagi bisa Yes Tahun ini lah Siapa tau Siapa tau gak tau tiba-tiba Tahun ini keluar Amin Oke kita mau lanjut Ke segmen Battlefire Question Jadi itu segmen yang bakal dicampur aduk Kita akan menanyakan Jadi satu pertanyaan Ada dua pilihan Iya Yang menjebak Enggak-enggak Pokoknya disitu pilihannya sulit Kira-kira nanti Bisa kasih tau juga alasannya Kenapa pilih itu Iya Ini dia Battlefire Question Oke Jadi seperti yang tadi dijelasin Battlefire Question itu Kayak Revano harus menjawab dengan tepat cepat Dua pilihan atau mungkin jawaban singkat Iya Kayak misalkan gunung laut Gunung Kayak gitu Terus kalo misalkan Cewek pilih yang kayak gimana Jawab cepet Kayak gitu Oke tiba-tiba kayak gitulah Oke kita mulai aja Yang pertama Anji apa Anji? Balikan atau move on? Move on Move on Iya Oh contoh ya yang berduanya Gak soalnya kalo balikan tuh kayak Gak enak men Gue tadi masih mikir Aduh apa gue balikan juga atau move on gitu Ini cepet langsung move on Yang berikutnya Cewek rambut panjang atau pendek? Rambut panjang Rambut panjang Kenapa nih? Kenapa? Karena rambut adalah mahkota dan ketika rambut cewek panjang itu bisa keliatan lebih cantik Weee Bener-bener Siap-siap Yang ketiga Iya bener Dan kalo rambut panjang itu dielusnya lama Iya Kalo pendek udah kelar Oke yang ketiga tato atau tindik? Tindik Tindik Because I did it Oh iya bener-bener Yang keempat Gak cuci muka atau gak sikat gigi? Gak cuci muka Gak cuci muka Ya bener Bener sih Lu ya gue juga prefer mending gak bisa cuci muka Iya Tapi nanti yaudahlah ya Gak apa-apa ya Yaudah yang kelima Yang kelima inner beauty bagi elefone itu apa? Inner beauty adalah aura yang keluar dari dalem gitu loh Maksudnya Apa ya? It's such Inner beauty Kegantangan dari dalem Kegantangan dari dalem Ketampanan Oke sepertinya jawabannya singkat banget Makanya bener kan tadi Jawaban yang singkat Beda Oke berikutnya Cewek jago make up atau jago masak? Jago masak Because I like to eat Oh jadinya Karena kalo misalnya make up kan masih gimana ya? It's spent a lot of time I think Iya iya Bener 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 Terus juga kalo misalkan make up gak bisa dimakan Iya Bisa dinikmati Bisa dinikmati Yang ketujuh Yang ketujuh Sepuluh tahun ke depan akan jadi apa dan dimana? Harapan Akan jadi penyanyi yang sukses dan menjadi pengusaha Amin 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 Kalian lanjutin karir atau pendidikan? Oh Kai Agak Agak Gak lebih dari karir Karir Dan pilihan Dan pilihan Oke lanjut Botak atau ompong? Parah sih Botak bald Iya sih sebenernya dari dulu ya Gak gua mending ompong kalo gua Kenapa? Ya sama aja pake rambut palsu kan Itu mengurangi ketampanan kita 5% 10% kalo kita ompong Iya sih tapi kalo botak putus gitu men Bisa nunggu lagi gigi susah loh Kalo botak bisa tumbuh Gak maksudnya botak permanen apa gitu Kalo botak permanen Yang berikutnya Yang pertama kali dilihat kalo pilih pasangan Apa tuh? Attitude Attitude dan beauty And beauty nya Terus yang berikutnya kira-kira apanya? Bibit, bobot, bebet Bibit, bobot, bebet Nah yang berikutnya Selingkuh atau diselingkuhin Selingkuh Selingkuh Wah Berarti takut patah hati juga kali ya Kalo kita diselingkuhin Nanti kita yang sakit Oke lanjut LDR atau posesif? Posesif Alasannya kenapa tuh? Karena saya posesif Ya karena kalo LDR We can't trust anyone Ya bisa ketemu siapa aja Bisa berpindah ke lain hati Dan akhirnya saya patah hati lagi nanti Jangan patah hati lagi Mending posesif kita jaga-jaga aja Ini dari tadi jawabannya mirip dengan single ketiga ya Patah hati ini Oke lanjut Dua barang yang wajib dibawa kalo mau perform Mic, handphone Mic dan handphone Iya sih kalo ga bawa mic terus gimana mau nyanyi ya pak Iya bener-bener Yang terakhir Arti musik bagi era funnel adalah? Music is my soul Music is my doping Biar semangat gitu Iya jadi kayak without music I think my life is very empty Flat Iya flat Ya kalo dengan musik itu Saya bisa lebih colorful gitu ya Iya bener banget Oke jadi Itulah jawabannya Sepertinya biasa saja tapi Bagi kita biasa aja Gatau Gatau bagi saya It means so much Means so much Untuk smart viewers tuh ya Oke lanjut Kita abis ini ada Quiz buat smart viewers Jadi dari tadi yang kalian udah nungguin nih Kapan nih quiznya Kapan lagi quiznya Nah ini dia quiz time Oke Oke jadi di quiz kali ini Pertanyaan apa Anji? Pertanyaannya itu Siapakah nama suami dari Featured Artist minggu ini A. Hamis Daud B. Afgan Afgan Eh hampir jawab saya jawabannya Pokoknya kalian pasti bakal tau lah siapa orangnya Caranya itu Caranya Di follow twitter At Radio Net Show BTV Mention ke Radio Net Show dengan nama lengkap Spasi jawaban Bener Jangan lupa juga follow dulu Radio Net Show BTV Hashtag Radio Net Show BTV Itu dia Habis itu di mention ya Di mention ya Mention dulu Nanti kalo doang gak mention kita gak tau Nanti gak di jawab Tiba kalo gak di mention Makanya Di ulang ya di ulang Jadi siapakah nama suami dari Featured Artist minggu ini A. Hamis Daud B. Afgan Itu dia Kuisnya Nanti bakal menang ini nih Yang kita udah ada vouchernya nih Tiga itulah ya Bisa dilihat dulu Keliatan gak sih? Keliatan Keliatan Tuh Mungkin ntar menang voucher-voucher inilah Voucher makan Pokoknya pemenangnya nanti akan di follow melalui twitter Dan mendapatkan salah satu voucher dari yang tadi Oke Oke nih kita udah gak kerasa udah di ujung acara nih Sebelum kita selesai mengakhiri Kalo boleh tau bisa dipromoin Boleh promo dulu Instagramnya kegiatannya segala macem boleh Eh Kok bisa nih? Panggilnya siapa ya? Smart Viewers Oh Smart Viewers Halo Smart Viewers Aku Erevano Kalo yang mau tau tentang kegiatan aku Aktivitas aku apa aja Bisa follow di instagram aku At Erevano21 Di twitter aku juga At Erevano7 Ada channel Youtubenya? Ada Erevano Oke Oh gitu Oke Jangan lupa ya Kok Spotify gitu gitu? Spotify So you guys can get my song on Spotify On Juke and iTunes Patah Hati Oke So I hope you guys enjoy this Jangan lupa pokoknya tadi selalu diikutin ya Oke Tidak terasa sudah satu setengah jam kita menemani kalian Kita juga berterima kasih untuk seluruh crew yang bertugas Untuk Smart Viewers Dan juga untuk Youtube Dan juga tentunya untuk Kak Erevano Thank you juga Selamat datang Selamat datang Dan Abis ini Kak Erevano juga pengen nyanyiin lagu penutup ya Dua lagu penutup Ada Erevano Jatuh Hati ya Jatuh Hati Cover dari Raisa ya Sure Sama cukup tahunnya Rizky Fabian ya Ya Oke Oke Saya Panji pamit Nathan pamit Ini dia Erevano Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jatuh Hati Jatuh Hati Terima kasih Terima kasih Jatuh Hati 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 Aku tersihir dirimu Ku tak harus memilikimu Tapi bolehkah ku selalu Di dekatmu Tapi bolehkah ku selalu Di dekatmu Sungguh berjemah saja Ku mencintainya Tapi tak dicintai Gerak tubuhnya Seolah berkata Tak cinta padaku Dan tak suka padaku Aku pun mulai berfikir Ku sakit hati Dan mulai ku merasa Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi Ku tak mau lagi Tak mau lagi Bersamamu kasih Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi Ku tak mau lagi Tak mau lagi Sayangmu Gerak tubuhnya Seolah berkata Tak cinta padaku Dan tak suka padaku Aku pun mulai berfikir Aku pun mulai berfikir Aku sakit hati Dan mulai ku merasa Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi Tak mau lagi Tak mau lagi Bersamamu kasih Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi Tak mau lagi Tak mau lagi Sayang Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi Tak usah ku dekatimu lagi Tak mau lagi Tak mau lagi Bersamamu kasih Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi Tak mau lagi Tak mau lagi Tak mau lagi Sayang Tak mau lagi Terima kasih.